Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kibagus Purwas Channel ini akan selalu hadir untuk membahas tentang dunia spiritual dan supranaturan yang takasat mata Apa kabar sedulur KBP? Saya doakan semoga sedulur semua selalu dalam keadaan sehat nahir batin dan selalu dalam kelimpahan rezeki Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Nah pada video kali ini saya akan membahas tentang hal yang sangat unik dan juga menarik untuk kita bahas Yaitu tentang 4 jenis kuntilanak berdasarkan level Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam jenis hantu dan bentuknya Mulai dari yang sangat kecil yaitu tuyul hingga yang paling besar dan menyeramkan Seperti gendurwo yang ada di Indonesia Salah satu hantu yang cukup populer dan tak lepas dari cerita masyarakat Adalah kuntilanak Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral Ada baiknya anda klik tombol subscribe Lalu kemudian mengaktifkan lonceng di bawah ini Agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik Kuntilanak dikenal sebagai sosok hantu yang sering muncul di masyarakat Sehingga tak jarang banyak yang ketakutan saat mendengar atau melihat sosok tersebut Namun tahukah anda bahwa ternyata sosok kuntilanak memiliki banyak jenis dan warna Kuntilanak tersebut bukan sekedar kuntilanak Beda warna maka beda pula level keagresifannya Anda penasaran? Berikut penjelasan tentang jenis kuntilanak sesuai levelnya Kuntilanak ini memiliki wujud standar yang banyak diketahui orang-orang Kuntilanak ini selalu ada di setiap pelosok Indonesia Cirinya adalah dengan mengenakan pakaian putih Menjuntai hingga ke tanah dan rambut panjang Konon panjang rambutnya ini didasarkan pada seberapa lama dia telah meninggal Semakin lama mati maka ia akan memiliki rambut yang lebih panjang Kuntilanak standar memiliki kekuatan paling standar alias paling rendah dari yang lainnya Ia biasanya lebih banyak menampakkan diri di rumah kosong, kebun, ataupun hutan Jenis kuntilanak ini tidak terlalu mengganggu dan mengancam Kuntilanak merah Seperti warnanya, kuntilanak ini memiliki pakaian berwarna merah Seperti darah yang menjuntai hingga ke tanah Konon, kuntilanak merah memiliki dendam dengan seorang yang telah membunuhnya Inilah yang membuat mengapa baju dia berwarna merah Yakni akibat darah Kuntilanak ini cukup agresif dan jail menampakkan diri Tanda penampakan ada kuntilanak merah adalah adanya bau amis darah dan suara tertawa yang melengking Kuntilanak hitam Mengapa kuntilanak ini bisa berwarna hitam? Ya, karena kuntilanak jenis ini bekerja sama dengan dukun Sifat kuntilanak ini sangatlah agresif Mungkin karena suruhan dari dukun ilmu hitam Apabila Anda bertemu dengan kuntilanak jenis ini Maka ia akan menguras banyak energi manusia Sehingga menyebabkan Anda cepat lemas Kuntilanak biru Apakah Anda pernah melihat kuntilanak yang berwarna biru? Konon, kuntilanak ini merupakan jenis kuntilanak paling tinggi levelnya Tanda kehadiran dari jenis kuntilanak ini adalah dengan adanya bau yang sangat menyengat Aura keadaan tiba-tiba menjadi sangat negatif dan membuat merinding Kehadirannya membuat tubuh Anda menjadi sangat lemas Bahkan hingga tak sadarkan diri Jadi, itulah tadi pembahasan tentang 4 jenis kuntilanak berdasarkan level Semoga bermanfaat Saya Kebukus Purwas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton